Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari YRQ Hajar, SMP Negeri 26 Jakarta Kami telah menyelesaikan tahap video setup dengan produk Automatic Sorting Gear Base Pernasaran? Yuk tonton videonya Halo Genki Hajar Dalam tahap ini kami mendapatkan tema bumi dan lingkungan Untuk itu kami harus melakukan diskusi agar dapat menentukan produk Yang sesuai dengan tema yang kami dapatkan Intro Dari hasil diskusi kami tertarik dengan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar Yaitu permasalahan sampah Oleh karena itu kami harus dapat mengatasi masalah tersebut dengan membuat sebuah produk inovasi Yang mampu memanfaatkan teknologi yang ada Kurangnya tingkat kesedaran masyarakat atas pentingnya memilah sampah Membuat kami berpikir untuk menciptakan tempat sampah dengan sistem pemilahan otomatis Yaitu pemilahan sampah logam dan non-logam secara otomatis Karena membuang sampah logam sembarangan dapat membahayakan lingkungan Serta kurang efektif dalam pengolahannya kembali Untuk itu kami harap alat ini mampu mengurangi potensi bahaya Terhadap lingkungan akibat sampah logam Intro Untuk automatic sortinger batch yang kami buat Kami membutuhkan komponen yaitu Sensual capacity, sensual immunity, Arduino, motor servo, baterai, jumper, tempat sampah, karton, dan kayu Semua komponen itu akan kami rakit seperti ini Terima kasih telah menonton Jadi di tengah-tengah penyuliran kami menyadari bahwa lebih efisien mengumumkan Arduino dengan sensornya secara langsung dengan jumper Daripada harus penyulirannya terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kealannya, motor servo tidak berfungsi dengan baik. Setelah kita cari tahu, ternyata ada kesalahan pada letak pin Arduino dalam program yang kami buat. Yuk, kita perbaiki! Untuk motor servo-nya, kami tempatkan ditutup tempat sampah yang kami balik, sehingga dapat menginipkan sampah kedua tempat yang berbeda. Terima kasih telah menonton! Agar tutup tempat sampah dapat menyatu dengan dua tempat sampah sekaligus, kami membuat cover dari kardus yang dikuatkan dengan kawar. Waktunya presentasi Inilah produk kami, Automatic Sorting GearBitch. Alat ini berfungsi untuk memilah sampah logam dan jod logam. Alat ini menggunakan Arduino sebagai sistem kontrol utamanya. Terdapat dua jenis sensor, yaitu sensor kapasitif dan sensor induktif, serta motor servo sebagai mesin penggerak. Cara kerja alat ini adalah, ketika kita memasukkan sampah, maka sampah akan tertahan untuk dideteksi jenisnya. Mari kita coba. Sampah yang akan saya masukkan adalah sampah logam. Sensor yang mendeteksi ialah sensor kapasitif, sehingga sensor kapasitif akan mengirimkan data ke Arduino, lalu Arduino akan memerindahkan servo untuk menggerakkan ke arah tempat sampah logam. Sekarang, kita coba sampah logam. Sampah ini dideteksi oleh sensor induktif, kemudian sensor akan mengirimkan data ke Arduino, serta Arduino akan memerindahkan servo untuk menggerakkan ke arah tempat sampah logam. Jadi, Automatic Sorting GearBitch ini merupakan solusi dari alat pemilas sampah logam dan logam, agar sampah tidak tercampur dan merusak lingkungan. Dan juga, alat ini dapat membantu pengolahan limbah menjadi lebih baik, serta alat ini mampu meningkatkan efisiensi tenaga dan waktu. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!